Selamat datang di channel SS Smart Family Di video kali ini Bang SS akan ngasih tau tanda Ke kalian-kalian yang Lagi proses belajar ya Tentunya Ini trik yang cukup Penting ya Bagaimana memprediksi kiri depan Jadi untuk teman-teman yang Mau melipir ke kiri ya kan Terus biar supaya mobilnya Nggak nyenggol atau nggak nyerempet tepian Atau bahkan nggak jeblos Caranya itu bagaimana Nah di video kali ini kita akan bongkar Bener-bener trik yang penting ini Yang pertama adalah Kalau teman-teman belum punya tanda di dashboard sini Karena tandanya sekitar dashboard sini ya Mungkin di beberapa video Sudah pernah dibuatkan Atau bahkan di channel Bang SS juga Sudah kayaknya pernah dibuat ya Tapi untuk mengupdate Bang SS akan bikin lagi Biar supaya teman-teman tambah paham Tambah ngerti Kalau yang udah ngerti Biar tambah paham Di sini Bang SS random aja Sebenarnya apa aja boleh ya Pakai tanda apapun Bang SS kebetulan di sini pakai Kertas bekas amplop ya Jadi yang ada aja di sini Bang SS ambil Nah kebetulan triknya dimulai dari sekarang ya Caranya adalah Ambil dari sisi dashboard kanan dan kiri Cari ukuran yang paling pas di tengah Karena kebetulan di mobil Bang SS ini Sudah ada di tengah-tengah ini Tanda Center antara kanan dan kirinya Nah ini Nah kalau yang bagi teman-teman yang belum ada Tanda center di tengahnya Atau belum ketemu titik tengahnya Ukur dari kanan dan kiri Itu ketemunya seimbang pas di tengah Bisa pakai apapun caranya Yang penting hitungannya pas di tengah Lalu Tanda kertas atau apapun Boleh pakai lakban Boleh pakai apa ya Terserah ya Yang penting Menandakan itu Sebuah tanda ya Nah ini kita letakkan di sini Karena di tengahnya Kita selipkan aja di sini Nah Ya Ini contoh saja Kalau ada yang mau naruh di sini Ini kebetulan Bang SS Nggak ada lem ya Jadi naruhnya Sedapetnya aja Seperti ini Kitar sini Oke Ya Ini nih Garis ini Nah ini perspektif drive driver Jadi ini untuk patokan Tepian kiri depan Agar Prediksi dari kiri depannya itu Nggak nyenggol Jadi Ini sangat Sangat Cocok sekali Untuk kiri depan Supaya nggak nyenggol Dan tentunya Tetap harus Actuality dari spion Dicek juga ya Oke Kita langsung mulai Praktikin Nyalain dulu mobilnya Tahan 5 detik Sampai ada beberapa indikator yang mati Lalu kita Tekan rem Starting Engine start Sudah hidup ya Mobilnya Oke Sekarang kita mulai Jangan lupa Sampai pengaman Iya Sampai klik Ini bagian kaki Kita Fokusin dulu Oke Ya Sekarang kita mulai ya Masuk ke posisi D Pencet Gede Rem tangan turun Oke Nah Perspektif Kiri depan itu ada di Ini nutupin Ganggu nih Kiri depan ada di Kertas Amplop yang tadi Bang SS Siapkan Jadi ini untuk Tepian kiri Nah Buat teman-teman Yang kalau ngeliat Dari perspektif driver Garis tepian putih ini Kalau di depan kan ada Kebetulan ada motor tuh Biar supaya nggak Nyinggol dengan motor Jauhi garis Putih ini Supaya menjauh dari tepian Nah caranya Kita kananin aja nih Menjauh dari Objek Nah kalau kayak gini aman Nah jadinya Teman-teman tuh Gampang menyimpulkan Yaitu Bodi kiri depan kita Itu ya ada di tengah sini Di tengah dasbor ini Itu sangat gampang banget Terus kalau aku mau Mepet kiri misalnya Supaya nggak nyerempet Tapi bisa mepet kiri Gimana caranya Yaudah patokannya Dari garis yang Kita Taruh atau Tandai tadi Ya pakai Apa tadi namanya nih Kertas samplop Lalu kita Tepi Pinggirkan Kita mepetin Sampai ke Ini kan kirinya ada trotoar Jadi kita mepetin Kebetulan di kiri masih lebar ya Terus kita mepetin Sampai menyentuh Garis amplop ini Nah Ini mepet Lalu kita lihat kirinya Dan ini masih aman Tuh kita pepetin lagi Nah segini Kira-kira perspektif dari driver Tuh Segini Nah ini udah Mepet sejajar Sama tepian kiri tuh Nah yang kirinya Masih sisa gini Jadi teman-teman Kalau mau mepet Gampang Yang penting Ini jangan melebihi Garis tengah Ya Contoh Trotoarnya ada disini Berarti kalian Nabrak trotoar Letakkan sejajar Dengan trotoar Atau lebih dari Trotoar Si garis putih ini Simple Jadi memang Bodi kalian tuh Ada disini Semakin kalian ke kanan Kertas yang kita Sediakan buat tanda Makin menjauh dari Trotoar Berarti kita semakin menjauh Udah simple gitu aja Semakin kita Garis putihnya Atau Kertas ini yang kita buat Semakin kita pepetin ke Trotoar Berarti bodi kita semakin Mepet tuh Kelihatan dari spion Jadi Kalau kalian gak mau jeblos Titik ini Jangan sampai melebihi tepian Ya Atau tanda ini Jangan sampai melebihi tepian Atau objek apapun yang Memang Tidak boleh disenggol Oke Sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Ini perspektif dari driver Mudah-mudahan teman-teman Bisa Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita jalan lanjut ke Teknik berikutnya See you Bermanfaat